Kebakaran lahan juga terjadi di Ogan Ilir hingga mendekati pemukiman warga. Akibatnya warga harus mengungsi dari tempat tinggalnya. Stadion Gora Sriwijaya Jakabaring Palembang terus mempersiapkan diri saat ditunjuk sebagai tuan rumah Laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 12 Oktober mendatang. Sekretaris ASPROP PSSI Sumsel membenarkan jika Stadion Gora Sriwijaya Jakabaring Palembang mendapatkan tempat sebagai tuan rumah yang disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Yunus Nusi berharap bisa mendapatkan surat resmi dari PSSI agar dapat mempersiapkan pertandingan dengan baik, seperti melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengamanan. Kemudian, jelur tiket dan tentunya kesiapan stadion berkapasitas 23 ribu penonton ini. Segala sesuatu memang selamanya sudah siap yang berkanding di Gelora Jakabaring itu. Tapi untuk keputusan lebih lanjut, mungkin PSSI sudah akan berapa hari ini, kita akan menunggu surat resmi dari PSSI. Apakah memang kita ditunjuk pada tanggal, rencana tanggal 12 nanti, apakah tidak. Kita menunggu dalam berapa hari surat resminya, karena ini sudah, limit waktunya kan sudah berapa hari lagi. Sementara itu, Direktur Utama Jakabaring Sport City, Meina Fadriani Paloh mengatakan, Stadion Gora Sriwijai Jakabaring Palembang memang sudah berstandar FIFA, karena sudah lolos pada persiapan venue Piala Dunia U20. Jadi, untuk kesiapan, kita sudah siap, sangat siap, karena kita juga sudah sukses standar FIFA, semuanya. Jadi tinggal ready saja, tinggal main saja. Hari ini pun untuk main pun sudah bisa. Jika pertandingan tersebut terlaksana dengan baik, tentunya menjadi kabar baik bagi pecinta timnas sepak bola tanah air. Pasalnya selama ini, permainan, arahan, dan kolega hanya bisa dirikmati sporter di Pulau Jawa saja. Dari Palembang, Bambang Irawan, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!